Intro Halo guys, kali ini kita akan membahas buah film berjudul True and False Monkey King Film ini menceritakan tentang Sun Wukong yang bertarung dengan kembaranya sendiri Di awal film ini kita diperlihatkan seorang siluman yang sangat jakti Bernama Ratu Merak Dia dan para anak buahnya menimbulkan banyak sekali kekacauan di muka bumi Dan untuk menghentikannya, para dewa dibantu oleh Buddha menahan Ratu Merak di Gunung Dewa Serta mengutus Biksu Tong dan para muridnya untuk menjalankan misi pergi ke barat Mencari kitab suci dengan membawa tongkat 9 cincin Bila tongkat tersebut sampai di Gunung Roh, maka siluman akan musnah dan manusia akan terselamatkan Tapi para siluman tidak tinggal diam, mereka berusaha merebut tongkat itu dari Biksu Tong Dan demi melindungi tongkat tersebut, Wukong terpaksa harus membunuh banyak siluman Suatu hari, saat Sun Wukong telah selesai menghabisi beberapa siluman yang hendak merebut tongkat 9 cincin Datanglah seorang siluman bernama Liuer Dia menghampiri siluman lain yang bernama Ziteng yang sedang sekarat Dan demi menyelamatkan rekannya tersebut, Liuer membawa Ziteng menemui Ratu Merak Yang berada di Gunung Dewa dengan menggunakan rakit melewati ganasnya badai serta juga ombak Ketika dia bertemu dengan Ratu Merak, Liuer menyampaikan maksud dan tujuannya Bila dia bersedia membuang semua ingatannya dan diubah menjadi seperti Sun Wukong Baik itu rupa maupun ingatannya untuk menyamar sebagai Sun Wukong Dan kemudian merebut tongkat 9 cincin yang berada di tangan Biksu Tong Maka Ratu Merak bersedia menyelamatkan Ziteng yang hampir mati Liuer dengan berat hati menerima syarat dari Ratu Merak Asal Ziteng bisa diselamatkan Tapi sebelum dia membuang semua ingatannya Liuer meletakkan sebuah boneka kayu di genggaman tangan Ziteng Dan setelah itu, Liuer pun diubah oleh Ratu Merak menjadi Sun Wukong Sin berpindah pada Wukong asli dan kawan-kawannya Setelah melanjutkan perjalanan, mereka semua tiba di sebuah perkampungan Perkampungan ini ternyata semua penduduknya adalah perampok Biksu Tong yang saat itu mendapat tugas untuk meminta sedekah kepada para warga desa Tidak sengaja menabrak seseorang yang ternyata dia adalah kepala desa di desa tersebut Kemudian, sang kepala desa pun mengetahui kalau orang ini adalah Biksu Tong Merasa sangat bahagia, dia memanggil seluruh warga desa Dan memerintahkan mereka untuk membuat perayaan atas kedatangan dari Biksu Tong Di tengah perayaan tersebut, kepala desa tidak sengaja menjatuhkan kampak yang disembunyikan di balik bajunya Hal ini membuat Wukong dan kawan-kawannya menjadi waspada Akhirnya, kepala desa mengungkapkan pada Biksu Tong bahwa mereka dibaksa oleh seorang siluman Untuk mengambil tongkat sembilan cincin yang dibawa oleh Biksu Tong Bila tidak, mereka semua akan dibunuh Tapi Biksu Tong tetap tidak bisa menyerahkan tongkat ini Dan akhirnya terjadilah keributan Tapi di sini Wukong, Patkai, dan Wuching dengan mudah mengalahkan para warga desa Di tengah keributan tersebut, muncullah dua orang siluman Yaitu Ziteng dan kakaknya Saat tongkat sembilan cincin ini berhasil direbut Wukong berhasil merebutnya kembali Dan mampu memojokkan siluman tersebut Tapi kali ini Wukong mengampuni Ziteng dan tidak membunuhnya Setelah itu, muncullah kabut asap yang sangat tebal Wukong merasakan firasat yang buruk Kemudian memerintahkan Patkai dan juga Wuching Untuk membawa guru mereka ke tempat yang aman Sesaat kemudian, Wukong kaget Melihat kemunculan dari seorang siluman yang sangat-sangat mirip dirinya Dan akhirnya pertempuran pun terjadi Sehingga Wukong berhasil mengalahkan Liwer Dan membuat Liwer tak sadarkan diri Saat Liwer sadar, dia sudah berada di sebuah tempat Liwer masih merasa kalau dia adalah Sun Wukong yang asli Dia pun keluar dari ruangan itu Dan alangkah terkejut saat para siluman lainnya mengira Kalau Liwer ini adalah Sun Wukong yang asli Dan langsung menyerangnya secara membabi buta Untungnya si Tuwo yang merupakan ketua dari kelompok siluman tersebut Tiba di lokasi tersebut Dan menjelaskan bahwa itu adalah Liwer Yang dirubah oleh Ratu Merak menjadi mirip seperti Sun Wukong Si Tuwo juga lah yang telah menyelamatkan Liwer Saat ia jatuh karena kalah melawan Sun Wukong Tetapi di sini, Liwer menyangkal perkataan si Tuwo Dia masih menganggap kalau dirinya adalah Sun Wukong yang asli Si Teng juga baru menyadari kalau siluman yang ada di hadapannya ini adalah Liwer Hanya si Teng dan si Tuwo yang menyadari identitas Liwer yang asli Si Tuwo juga kembali mengatakan pada Liwer Tentang apa tujuan Ratu Merak merubah dirinya menjadi mirip seperti Sun Wukong Yaitu untuk merebut tongkat sembilan cincin Dan menyelamatkan klan siluman Tapi Liwer masih berisi keras kalau dia adalah Sun Wukong yang asli Malah menyarankan si Tuwo dan para siluman lain Untuk tidak lagi berusaha merebut tongkat sembilan cincin Liwer pun pergi dari tempat tersebut Saat tiba di tengah hutan, Liwer diserang oleh seorang siluman yang ternyata itu adalah kakak dari si Teng Kemudian si Teng pun muncul untuk menyelamatkan Liwer Setelah menahan kakaknya, si Teng pun membawa Liwer pergi dari tempat tersebut Di malam harinya, si Teng merawat Liwer Serta mencoba mengingatkan tentang masa lalunya Dan siapa dia sebenarnya Tapi upaya dari si Teng tersebut sia-sia Liwer tetap menganggap bahwa dia adalah Sun Wukong yang asli Dan menganggap bahwa Sun Wukong yang bersama dengan Biksu Tong adalah tiruan Keesokan harinya, kepala desa yang sebelumnya menyerang pergi ke tempat si Tuwo Untuk meminta maaf karena gagal mengambil tongkat tersebut Ternyata siluman yang memerintahkan para warga desa adalah si Tuwo Kemudian anak buah si Tuwo langsung membunuh kepala desa tersebut Si Tuwo juga memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua penduduk desa Sementara itu, di istana langit Kaisar langit mengetahui kalau Ratu Merak telah merubah salah seorang siluman menjadi seperti Sun Wukong Ia pun akhirnya memerintahkan salah satu tentara terkuat yang bernama Yang Ziang Untuk menangkap siluman itu Kaisar langit juga memperingatkan Yang Ziang agar tidak gegabah Karena jika Wukong dan Liwer bertemu Akan sulit untuk membedakan mereka berdua Yang Ziang lalu mendatangi tempat si Tuwo Dan menanyakan di mana keberadaan Liwer yang telah diubah menjadi seperti Wukong Tapi si Tuwo tidak mau berbicara Akhirnya Yang Ziang pun menyerang si Tuwo dan para anak buahnya Sin berpindah pada Ziang dan Liwer yang datang ke suatu tempat Ternyata itu adalah kediaman dari dewa abadi Liwer meminta padanya mengeluarkan tungku api dewa Agar dirinya bisa kembali membentuk tubuh api bajanya Liwer mengetahui tentang kekuatan tubuh baja karena dia mengetahui seluruh ingatan dari Wukong Saat tungku api dewa itu sudah muncul Ia pun masuk ke dalam tungku tersebut Dan kemudian berhasil menerima api dewanya Liwer akhirnya keluar dan kali ini Ia pun menjadi lebih kuat dari sebelumnya Dengan tubuh bajanya Liwer langsung pergi meninggalkan si Teng Dan menuju tempat Wukong Setibanya Liwer di sana langsung menyerang Wukong Dan di tengah pertarungan tersebut Wuching dan Pat Kai pun datang Tak lama berselang si Teng juga datang ke tempat tersebut Mereka pun menghentikan pertarungan Liwer dan Wukong Mereka sama-sama meyakinkan Biksu Tong bahwa ialah Wukong yang asli Untuk mengetahui Wukong yang asli Biksu Tong membacakan mantra pengekang Tetapi mereka berdua sama-sama merasakan sakitnya Akhirnya Biksu Tong mengajak mereka semua pergi ke puncak gunung Nisang Biksu Tong mengatakan Di sana kita semua akan tahu mana yang asli dan mana yang palsu Sesamanya mereka di tepian puncak Nisang Liwer berkata pada Biksu Tong Bahwa perjalanan menuju puncak sangat berbahaya Dan meminta Wuching dan juga Pat Kai tetap menunggu di bawah Dan menjaga Biksu Tong Sementara Ziteng ikut untuk menjadi saksi mereka bertiga Akhirnya mereka bertiga pun terbang menuju puncak Nisang Di sana ada seorang pria tua bernama Nisang Kemudian mereka menjelaskan maksud kedatangan mereka bertiga Kepada Nisang setelah mendengar apa yang mereka katakan Nisang langsung mendorong Liwer dan Wukong ke dalam jurang Saat mereka sudah berada di jurang Seekor makhluknya bernama Diting langsung menyerang mereka berdua Singkat cerita mereka berhasil mengalahkan Diting Dan membawanya kepada Nisang Ternyata Diting adalah peliharaan Nisang Yang akan mengungkapkan siapa Wukong yang asli dan Wukong yang palsu Tetapi di sini Diting hanya mau mengungkapkan pada orang yang dia gandaki Dan di antara orang-orang itu dia memilih Ziteng Nisang pun memerintahkan Liwer dan Wukong untuk pergi duluan Di sisi lain si Tuo pergi ke Gunung Dewa untuk menemui Ratu Merak Di sana si Tuo mengatakan kalau Liwer dan Wukong telah pergi ke puncak Gunung Nisang Dan pastinya rencana mereka akan gagal Karena Diting pasti akan mengetahui siapa Wukong yang asli Ratu Merak pun memberikan tongkat pusaka kepada si Tuo Untuk merebut tongkat sembilan cincin dari tangan Biksu Tong Di sisi lain Liwer, Wukong, dan Ziteng kembali dari puncak Nisang Untuk melancarkan rencananya Ziteng berbohong kepada Biksu Tong Kalau Liwer lah sebenarnya adalah Wukong yang asli Wukong pun tidak terima kalau dia disebut sebagai tiruan Tapi saat dia lengah, Yang Ziyang langsung menangkap Wukong Menggunakan tali pengekang Ternyata Yang Ziyang sudah cukup lama mengamati mereka semua Dan langsung menangkap Liwer saat dia tahu mana Wukong yang asli Akhirnya dia membawa Wukong ke Istana Langit Untuk dihukum sedangkan Biksu Tong, Wucing, dan Pat Kai Sama sekali tidak menyadari kalau yang bersama mereka adalah Liwer Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju barat Di sini Liwer mengira kalau Ziteng benar-benar menganggap kalau dirinya adalah Wukong Dengan Dali merayakan keberhasilan atas pengungkapan Wukong yang asli Ziteng mengajak mereka semua untuk meminum arak Dan saat semua mabuk, Ziteng pun pergi membawa tongkat sembilan cincin Saat Liwer sadar, dia kaget melihat tongkat sembilan cincin telah menghilang Bersama dengan Ziteng Liwer akhirnya mengejar Ziteng Dan saat sudah berhasil menyusul, Liwer memintanya untuk mengembalikan tongkat tersebut Tapi Ziteng menolaknya Akhirnya terjadilah pertarungan antara mereka berdua Tanpa sengaja, Liwer malah membunuh Ziteng Dengan perasaan menyesal dan dialiri air mata Liwer pun memelut tubuh Ziteng yang mulai menghilang Dan hanya menyisakan boneka kayu yang dulu pernah dia berikan pada Ziteng Liwer akhirnya membawa kembali tongkat sembilan cincin kepada Biksu Tong Tetapi tiba-tiba datang Ziteng dan anak buahnya Untuk merebut tongkat tersebut Dengan menggunakan pusaka yang diberikan oleh Ratu Merak Ziteng berhasil mengalahkan Liwer Dan membuatnya kembali kewujud aslinya Disinilah Biksu Tong dan kedua muridnya baru tahu Bahwa selama ini Wukong yang bersama mereka adalah Wukong yang palsu Demi menyelamatkan nyawa Liwer yang hampir dibunuh oleh Ziteng Biksu Tong pun memberikan tongkat sembilan cincin itu pada Ziteng 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 Dan dia terbang menuju tiang langit Untuk membalas perlakuan dari Ziteng 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 adalah mantra untuk melepaskan ikatan tali pengekang dari Sung Wukong. Sung Wukong pun langsung terbang menyelamatkan Li Wer saat itu. Dan saat mereka berdua bekerja sama untuk menghadapi si Tuo, Li Wer dan Sung Wukong berhasil mengalahkan si Tuo seketika itu pula. Kekuatan tongkat sembilan cincin yang sudah diserap kembali ke tongkat tersebut. Akhirnya dengan kekuatan tongkat sembilan cincin yang sudah berada di gunung, membuat semua siluman yang berada di dunia ini musnah dan tak terkecuali Li Wer. Tapi sebelum ia menghilang, dia berkata bahwa bila dia berenkarnasi nanti di kehidupan selanjutnya, Li Wer ingin bertarung lagi dengan Sung Wukong. 500 tahun kemudian, Li Wer telah berenkarnasi menjadi seorang manusia. Dia tidak sengaja bertuburkan dengan seorang wanita yang ternyata itu adalah reinkarnasi daripada si Teng. Gadis ini menjatuhkan sebuah ukiran kayu yang sama persis seperti yang dulu pernah dia berikan kepada si Teng. Ia pun mengejar wanita tersebut. Ketika tiba di rumah wanita tersebut, ternyata dia melihat pemandangan yang sangat kurang mengenakan. Ternyata gadis tersebut sudah berkeluarga dan memiliki seorang putri. Dia pun akhirnya menaruh ukiran kayu tersebut di depan rumahnya. Dan film pun berakhir. Tamat selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.